Intro Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menghadiri acara sosialisasi teknis serta membagikan secara langsung bantuan paket mesin program konversi BBM ke BBG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran tahun anggaran 2022 di kantor Dinas Kelautan dan Perikatan Kota Bengkulu Jumat 18 November 2022 Nelayan Kota Bengkulu mendapatkan 225 paket mesin tangkap ikan dengan bahan bakar BBG dari Kementerian SDM Hal ini diharapkan bisa meningkatkan penghasilan nelayan Kota Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menekan biaya nelayan saat melaut Dalam sambutannya, Wali menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Kementerian SDM untuk nelayan Kota Bengkulu Dedy juga berharap para nelayan bisa memanfaatkan bantuan ini secara optimal untuk meningkatkan hasil tangkapan Serta Dedy berpesan kepada pihak Pertamina agar BBG bisa didapatkan dengan mudah oleh nelayan karena selama ini sempat terjadi kelangkaan Ini cara pemerintah untuk menjaga rakan masyarakatnya Maka kami, Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Sultran dan Pemerintah Pusat Pemerintah SDM, Alhamdulillah 225 bantuan mesin berbangan bahan bakar gas itu sudah diberikan kepada kita dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat karena kita memiliki masyarakat gratis kalau dinilai kan ini 10 juta rupiah untuk 225 nelayan Ya, Alhamdulillah Semua melihat Alhamdulillah, Alhamdulillah Yang menghadiri dalam acara ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tarzan Naidi Perwakilan Kementerian SDM Safrianto Perwakilan Pertamina Ferdi Fajrian Adi Chandra Perwakilan Honda Sindi Ladiarto serta para nelayan Kota Bengkulu penerima bantuan Henry Lukito, HADTV, melaporkan Alhamdulillah, Alhamdulillah